Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Tom Kertosano Yang bermukim di Kebumen sekarang Oke Selamat pagi semuanya Ini betulan jalan-jalan pagi banget Gak pagi banget lah Ini jam 6.30 7 kayaknya Pengen menikmati suasana Kebumen Pagi hari setelah hujan Subuh tadi Ini jalanannya juga masih basah Dan sekaligus mau nge-review Kamera ini Plus minusnya juga Nanti kita cari tempat dulu buat Review yang santai Tempatnya Serem banget tempatnya Gerenja Oke selamat pagi semuanya Selamat menikmati suasana di tempat kalian masing-masing Kebetulan lagi di tempat Kebumen ya Suasana pagi di Stasiun Surung Belum ada kereta yang lewat Dan disana pegunungannya Sangat-sangat indah sekali Cuman cuacanya lagi mendung Oke kali ini akan review Di kamera ini Wah kebetulan pas ada kamera Eh kamera Ada kereta datang Oke jadi Setupnya seperti ini Aku pakai di motor Kebetulan Matic ya Kemarin yang Semasa sudah aku jual Oke reviewnya disini Jadi aku pakai order disini Untuk kamera di HP ya Terus untuk yang kamera ini Untuk 360 Jadi masih Relevan banget Untuk dipakai Nah Semacam ini Jadi ini sudah ada setahun Aku beli Di Shopee ya Di Suppliernya Distributannya di Indonesia itu Sama mas Andre Nanti aku sertakan link ya Moga aja Pada depannya juga Sudah di Stock lagi Soalnya kemarin udah habis Katanya gak stock lagi Jadi disini ada Speknya Dua kamera Karena ya Jelasnya 360 Kemarin udah tak pakai ini ya Dan kemarin juga sempat Jatuh Alhamdulillah gak apa-apa Ada luka gore sedikit Tapi aman Sudah bisa aku pakai Jadi hasilnya seperti ini Ya seperti ini nanti ya Oke Seperti itu Terus Untuk yang satunya Ini aku pakai Order di HP Ya Karena order di HP Jadinya Aku pakai dua Bracket Satu untuk di kamera HP Dan satu untuk Kamera satu cadangan Semacam itu Jadi Aku pasangin seperti ini nantinya Nah Oke Jadi seperti ini Dan kita Atur aja Blue view nya Nah Seperti itu ya Oke Jadi semacam ini Gambar view nya Kebetulan pakai Redmi 10 Note Pro Redmi 10 Note Pro Jadi ada fitur nya disini Nah disini ada Fitur nya yang untuk video itu Fish eye Jadi udah semacam kayak Ala-ala kamera action gitu Nah tampilan nya udah beda kan Oke bisa kalian lihat ya Perbandingannya Oke Jadi semacam itu Terus Jadi bisa banyak cara Ada yang pakai action cam Seperti aku ini Punya action cam ini Ada buka juga di HP Jadi segala cara bisa dipakai Kemudian untuk di HP Aku pasangin lebih Pasnya itu semacam ini Mic Mic nya Mikro pun Sama Transmiter Banyak di Shopee Jadi mic wireless Yang satu ini Transmiter untuk di HP Tuh Kameranya Eh kamera Keretanya datang Kereta di stasiun selurang Sudah lewat jam Berapa hari Setengah tujuh pagi Berangkat ke Jawa Timur Kayaknya Nah seperti ini tadi Kita lanjut ya Jadi tinggal Plat and play Semacam ini Tinggal masukin Transmitter nya aja Terus Kita nyalain Sudah terkoneksi Otomatis Nah kalau udah hijau Gini sudah terkoneksi Kamera Sudah Tinggal record aja Mau yang setelan biasa Atau yang Fish eye Jadi kayak Action cam gitu Iya ini ada dua Kebetulan Jadi kalau mau buat podcast Bisa barengan Kalau buat sendiri Juga bisa Atau buat cadangan Kadang gak tau juga ini Baterainya bertahan berapa Lama Tapi yang selama Aku pernah pakai Hampir 30 menitan Nah ini dua-duanya Kalau udah aku nyalain Transmitter udah aku Tanjepin di hp Udah on ini Oke Pemasangan bracket nya Juga di hp Eh di hp Di Pemasangan bracket Di motor Berikut yang Untuk transmitter ini Jadi memudahkan Kalau tanpa kabel ya Kalau pakai kabel Ya Plus minus nya Bisa Dinilai sendiri lah Mungkin ada yang pernah Melakukan Dan yang pernah Maka ya Agak ribet mungkin Tapi Lebih enaknya Baterainya gak ter Batas dari disini Makanya aku bawa dua Aku beli yang ada dua Kalau ada yang Habis satu Bisa lanjut yang kedua Kalau ini udah tanjep sini Dan ikut di hp Baterainya Power nya Oke ya Yang 360 Seperti ini Sorry Review nya agak Belibet Soalnya masih pagi Belum ngopi Jadi Pakai Ini Holdernya Bracket nya Aku tambahin Dudukan Sepion Karena biar agak tinggi ya Karena ini Istilahnya apa Mentok ke body Tapi ini udah Pas banget Tapi ya Agak dikit ngepress Mungkin teman-teman Bisa ada yang lebih Kreatif Dari ini ya Kemudian Untuk kamera ini 360 V-Pie Slide Kekurangannya Kalau dari aku pribadi Karena Kameranya Dari menengah ke bawah ya Dudukannya ini lah Ini kalau dipakai Getar Kadang aku harus Ekstra Apa ya Ekstra Hati-hati juga Kemarin yang jatuh ini Karena getarnya hebat Terus Akhirnya jatuh Dia goyang-goyang Goyang naik ke atas ini Nah Tung Jatuh Karena seadanya gini Mau aku buatin Mounting Buatan yang 3D printing Itu kayaknya bisa ya Nah Oke kita lanjut lagi Bismillahirrahmanirrahim Pas keretanya mau datang lagi Pagi-pagi Mama juga ya Urgengah Bi-pagi Bavan Bavan Buat dy